5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Subtema 1 Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik yang hebat perhatikan gambar berikut ini Suatu sore Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah Di taman tumbuh aneka tanaman bunga Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga Suasana di teras rumah terasa sejuk Tiba-tiba Lani terbatuk-lebatuk Lani mencium bau asap Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat Udara jadi tercemar asap Nah adik-adik pernahkah kalian mengalami apa yang dialami oleh Lani ini Terbatuk-batuk karena menghirup asap Orang yang membakar sampah adik-adik Nah pasti pernah ya adik-adik ya Nah adik-adik ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering Pembakaran sampah itu akan menimbulkan asap yang sangat tebal Udara jadi tercemar asap adik-adik Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap tadi Menurutmu bagaimanakah nih tindakan orang yang membakar sampah itu Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat adik-adik Jika tidak apa akibatnya dari tindakannya itu Nah adik-adik disini tindakan orang yang membakar sampah sembarangan ini ya adik-adik ya Ini tuh mengganggu hak orang lain ya kan Orang lain pada hak menghirup udara yang segar ya kan Tetapi diganggu oleh asap yang sangat tebal Nah apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat Tentunya tidak adik-adik tanggung jawabnya itu kan menjaga lingkungan juga Tetapi dia membakar sampah atau daun-daunan yang belum kering Itu juga tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dalam menjaga lingkungan Apalagi kalau hanya daun-daunan adik-adik Itu kalau dibiarkan saja akan mengering Lalu membusuk malah menjadi pupuk yang sangat bagus untuk tumbuhan Nah adik-adik disini Benny berpendapat Menurut saya tindakan orang yang membakar sampah itu adalah tidak benar Seharusnya sampah tidak dibakar karena mengganggu kenyamanan lingkungan Untuk sampah di daunan lebih baik dikubur agar daun-daun tersebut membusuk di dalam tanah Sebagai warga masyarakat dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat Nah akibat dari tindakan ini adalah banyak asap tebal yang akan mencemari lingkungan atau mencemari udara Nah selain itu asap tebal bisa menyebabkan orang yang menghirup asap itu jadi batuk-batuk ya adik-adik Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab Apa saja nih jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat Yuk kita belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat Tanggung jawab itu kan bersifat koderati Seperti yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Dan selalu melekat pada diri setiap individu Terutama dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat Nah sebagai warga masyarakat setiap individu itu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya Agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis Nah berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat Yang pertama adik-adik memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat Nah disini kita harus memelihara ketertiban dan keamanan adik-adik Nah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat Itu menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat Dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat Sebagai contohnya membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam Nah peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut Hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat Sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat Yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Nah masyarakat itu merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda Tetapi mempunyai tujuan yang sama Oleh karena itu dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan Meskipun demikian setiap anggota masyarakat harus tetap ya menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat Nah dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat Hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut ini Yang pertama harus membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan Yang kedua harus saling mengasihi, membina dan memberi antar sesama Yang ketiga tidak menonjolkan perbedaan tetapi harus mencari perkesamaan adik-adik Sekarang dengan prinsip di atas Kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan Dan kesatuan antar masyarakat seperti berikut ini Satu, kalian harus hidup rukun nih dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat Lalu setiap warga masyarakat itu menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama Kamu harus bergaul dengan sesama warga masyarakat Tidak membedakan suku, agama, ras ataupun antar golongan Yang keempat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa Lalu mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat Nah ini adalah perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan Nah adik-adik disini ya ada gambar orang sedang melakukan kerja bakti Melakukan kegiatan siskampling ini cerminan menjaga persatuan dan kesatuan Nah adik-adik dengan membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan ini akan ada manfaatnya Nah banyak manfaat yang akan kamu peroleh Yang pertama terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab Lalu terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran Lalu pembangunan sosial juga akan berjalan lebih baik dan lancar Lalu pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan berjalan dengan baik Masih banyak lagi manfaat dari kalian membiasakan menjaga dan memelihara rasa persatuan Berikutnya adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat Nah masyarakat itu terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat Meskipun saling berbeda latar belakang asal usulnya Atas dasar kepentingan bersama yang hendak dicapai dalam masyarakat Setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota Dengan mengabaikan perbedaan di antara anggota masyarakatnya Nah dengan demikian perbedaan dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar Karena mereka dapat saling bergaul dan saling memaklumi perbedaan yang ada Nah adik-adik solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat Terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan Nah sikap solidaritas sosial dalam masyarakat itu meliputi saling membantu Saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun secara tenaga Nah salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama dan gotong royong Nah gotong royong ini merupakan suatu bentuk tolong menolong yang berlaku biasanya di daerah perdesaan di Indonesia Berdasarkan sifatnya gotong royong ini terdiri atas gotong royong yang bersifat tolong menolong dan bersifat kerja bakti Nah gotong royong ini dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama Yang keempat adalah dengan menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat Untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Nah tiap-tiap warga masyarakat itu mempunyai persamaan derajat yang harus dijunjung tinggi Dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun adik-adik ya Menghormati persamaan derajat bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat Nah secara harafiah diskriminasi itu berarti perbedaan perlakuan Diskriminasi ini memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas Secara berbeda berdasarkan karakteristiknya Seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia Jadi adik-adik jangan kalian melakukan diskriminasi Membeda-bedakan perilaku kalian karena kalian menganggap mereka berbeda agama atau berbeda ras, berbeda negara Jangan seperti itu adik-adik Nah adik-adik sebagai warga masyarakat kita mempunyai beberapa tanggung jawab Tanggung jawab itu harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat Begitu pula kehidupan dalam sekolah dan kelas Sebagai warga sekolah kamu mempunyai tanggung jawab Nah kini lakukan kegiatan berikut ini Nah adik-adik lakukan kegiatan ini bersama dengan teman-teman kalian Pilih salah satu anggota kelas sebagai pemimpin diskusi Lalu dengan pemimpin diskusi bagilah seluruh anggota menjadi 4 kelompok Kelompok A dan B menyanyi contoh lagu bertangga nada mayor Lalu kelompok C dan D mencari contoh lagu bertangga nada minor Nah kelompok A selanjutnya akan berlatih menyanyikan lagu yang telah dipilih oleh kelompok B Kelompok C selanjutnya akan berlatih menyanyikan lagu yang telah dipilih diiringi oleh kelompok D Lalu catatlah hasil kegiatan ini Nah adik-adik perlu kalian ketahui lagu nasional yang bertangga nada mayor dan minor Yang bertangga nada minor contohnya gugur bunga, himneguru, syukur, ibu pertiwi, dan mengheningkan cipta Yang bertangga nada mayor contohnya Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Hari Merdeka Untuk lagu daerah yang bertangga nada diatonis mayor ada Anak Kambing Saya, Yamko Rambe Yamko, Kampuan Nanjauh Dimato, Ampar Ampar Pisang, dan Burung Kakak Tua Sedangkan lagu daerah dengan tangga nada diatonis minor ada Nah ini adalah contoh lagu nasional dan lagu daerah yang bertangga nada mayor dan minor Nah adik-adik telah melakukan kegiatan diskusi dan membagi Serta berlatih lagu bertangga nada mayor dan minor Kalian bisa menceritakan pengalaman kalian berdiskusi dalam proses mengambil keputusan bersama Kalian bisa ceritakan di depan kelas kalian atau kalian tulis di buku kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like